Ada 3 HP 5G murah yang harganya itu 3 juta mepet. Untuk Realme 8 5G, aku dapat di harga 3 juta. Redmi Note 10 5G, aku dapat di harga 3,1 juta. Dan Poco M3 Pro, aku dapat di harga 3 juta. Untuk Realme 8 5G dan Redmi Note 10 Pro, memiliki RAM dan storage sebesar 8,1,2,8. Untuk Poco M3 Pro sendiri, dia ada di 6,1,2,8. Jadi gampangnya, Poco M3 Pro memiliki RAM yang paling kecil di antara kedua HP lainnya. Catatan yang harus kalian pahami, ketiga HP ini punya SoC yang sama, yaitu memakai Dimensity 700 dengan Mali-G57 MC2. Sama-sama Android 11 dan sama-sama triple camera aja, tanpa wide camera. Perekaman juga mentok di Full HD 30 fps aja. Tapi tenang, udah stabil kok, karena mendukung electronic image stabilisasi. Untuk speaker, sama-sama mono ada di bawah. Dan sama-sama juga, fingerprintnya menyatu dengan tombol power. Jadi bisa dibilang ya, HP ini tuh letak desainnya mirip banget. Untuk perbedaannya, bisa dilihat dari desain back covernya. Untuk Realme 8 5G dan Poco M3 Pro, memiliki finishing glossy yang mengkilap. Sehingga gampang banget ngecap sidik jari. Sedangkan Redmi Note 10 5G, back covernya made halus. Tapi entah kenapa ya, masih gampang dikit ngecap sidik jari juga. Ya, itu pun kalau dilihat dan diperhatikan banget ya. Poco M3 Pro dan Redmi Note 10 5G bagai pinang di belah dua. Cuma beda RAM dan back cover doang. Jika dibanding dengan Realme, dua HP Xiaomi ini unggul dari seri penyimpanannya. Yaitu UFS 2.2. Sedangkan Realme 2.1 aja. Walaupun pada penggunaan sehari-hari ya, aku tuh nggak terlalu ngerasa perbedaannya. Walaupun UFS 2.2 diklaim lebih cepat untuk baca tulis dibandingkan 2.1. Tapi, Realme tuh unggul dengan resolusi kamera selfie depan yang udah 16MP. Dibandingkan dengan Poco dan Redmi yang hanya 8MP aja. Hasil video dan fotonya bisa kamu cek sendiri di video kali ini. Ya, kali ini aku merekam langsung pakai 3 HP. Jadi, di sini ada Redmi Note 10 5G. Di sini ada Poco M3 Pro dan di sini ada Realme 8 5G. Jadi, seperti ini kualitas pengambilan video dari kamera depan dari ketiga smartphone ini. Yang sama-sama ada di 1080p 30fps. Ya, dan seperti ini kondisi sore-hari mau maghrib. Jadi, langitnya sih ada biru-biru dan awannya sebetulnya. Cuma kalau wajahnya masuk, sudah nggak kelihatan langitnya, blown out. Jadi, memang tipikal khas Android ya. Ya, jadi seperti ini mic-nya. Di sini kameranya 8MP untuk HP Xiaomi, Redmi dan Poco dan 16MP untuk Realme 8 5G. Poco M3 Pro dan Realme 8 5G. Jadi, semuanya 48MP semua kameranya. Triple kamera juga. Seharusnya yang dari Redmi dan dari Poco ini hasilnya akan mirip banget. Anda lihat, hampir bisa dibilang sama, tinggal kasusnya si Realme. Nah, cuma kalau ingat komparasi dulu waktu komparasi Realme dan Poco M3 Pro, hasilnya... ...hasilnya bagaimana ya? Kadang itu bagus Realme, kadang bagus Poco. Jadi, untuk hasil foto dan video, aku serai untuk teman-teman lebih bagus yang mana? Di Redmi Note 10 5G, Poco M3 Pro atau Realme 8 5G? Jadi, seperti ini kualitas Rekord Video 1080p 30fps. Aduh, nggak tahu nih kelihatan atau nggak nih. Oke. Nggak punya tripod, jadi aku taruh di laptop aja ini. Oke, segitu aja ya. Cukup ya. Untuk Poco dan Redmi, udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3 pada layar depan. Sedangkan Realme, sampai sekarang tuh aku belum tahu ya, dia tuh pakai kaca apa. Slot SIM tray Realme 8 5G menjadi pujaan banyak orang, karena udah triple slot, di mana Poco dan Redmi cuma hybrid aja. Gimana dengan layarnya? HP Poco dan Redmi ini sama persis ya, bagai pinang di belah dua. Jadi, aku masuk ke skema warna, lalu aku ubah settingannya ke settingan standar. Biar nggak terlalu mendem jika dibandingkan Realme, kayak waktu lalu ketika aku compare Poco M3 Pro dan Realme 8 5G. Alhasil, warna Poco dan Redmi udah cukup colorful, nggak kayak sebelumnya. Nah, lalu gimana nih jika di compare dengan Realme? Kalau dilihat sekilas ya, sebetulnya ketiga HP ini sih mirip-mirip aja sih, 11, 12 semuanya. Cuma beda-beda dikit aja. Cuma untuk yang Realme, 8 5G ini emang terasa warnanya tuh lebih kuat dan lebih pekat dikit dibandingkan dengan kedua handphone Xiaomi ini. Jadi, menurut kalian, bagus layar yang mana nih? Realme atau Redmi atau Poco? Komen di bawah ya. Untuk kualitas speaker gimana? Kedua HP Xiaomi, Redmi dan Poco M3 Pro, pelan banget di settingan tengah. Mudahnya lebih kencangan Realme 8 5G. Dan untuk kualitas speaker, aku rasa di Realme 8 5G memiliki settingan equalizer yang lebih baik. Nah, gimana nih dengan performa bermain game? Performa HP ini tuh mirip-mirip aja ya, kalau dilihat dari skor Antutu-nya. Hanya aja, aku tuh nemu yang agak aneh di Redmi Note 10 5G. Setelah aku install Genshin Impact, terus aku langsung mainin di settingan medium 30 fps, kerasa banget kalau drop fps-nya. Terasa banget kalau berat, hingga agak nyaman. Jadi, sewaktu battle, efeknya tuh keluar semua ya, lalu ngedrop fps-nya. Padahal di Realme 8 5G dan Poco M3 Pro yang notabene RAM-nya lebih kecil, itu jauh lebih lancar. Sehingga bermain Genshin Impact selama 30 menit di settingan medium 30 fps, Redmi Note 10 5G baterainya berkurang 8% aja. Untuk Realme 8 5G, baterai berkurang 9%. Dan untuk Poco M3 Pro, baterai berkurang 10%. Terlihat Redmi Note 10 5G paling irit ya, tapi entah kenapa performanya paling loyo di pengujian kali ini. Untuk Mobile Legends Bang Bang, aman-aman aja ya, dua hape Xiaomi ini bisa dapet settingan ultra. Sehingga 17 menit bermain di settingan ultra, Redmi Note 10 5G baterainya tuh berkurang 4% aja. Begitu juga dengan Poco M3 Pro. Sedangkan, Realme 8 5G cuma memiliki settingan high aja, mentok. Sehingga bermain selama 17 menit, baterai Realme cuma berkurang 3% aja. Hmm, emang ya, baterai Dimensity MediaTek nih irit-irit. Lalu gimana saat bermain PUBG? Di settingan HD High, selama 10 menit baterai berkurang 2% aja. Begitu juga dengan Poco M3 Pro. Berbeda dengan Realme 8 5G, ketika bermain 10 menit di settingan HD High, baterai berkurang 1% aja. Dan buat informasi, ketiga hape ini sama-sama memiliki giro ya, jadi aman banget kalau kalian mau tembak-tembakan pake giro. Di sini keliatan ya, emang bener Poco dan Redmi tuh adalah hape yang sama. Dan Realme mampu memberikan performa dan manajemen daya yang lebih baik daripada kedua hape Xiaomi ini. Untuk Genshin Impact yang ngedrop parah di Redmi Note 10 5G bakal aku ulik lagi ya. Penyebabnya apa sih? Soalnya aneh banget. RAM-nya udah gede, tapi kok gak setangguh Poco M3 Pro yang memiliki RAM lebih kecil. Di Genshin Impact, settingan medium 30 fps. Jadi dari ketiga hape ini, mana yang paling oke? Sebetulnya sih mirip-mirip aja ya. Cuma kalau inget triple slot SIM dan speaker yang kencang, Realme 8 5G adalah jawabannya. Walaupun sampai sekarang aku gak tau itu layar dilindungi pake kaca gorilla atau enggak. Kalau dari desain ini sih masalah selera, tapi udah keliatan banget kalau Realme 8 5G dan Redmi Note 10 5G main aman desainnya, minimalis. Dimana pasti dapat dengan mudah memikat banyak orang, gak kayak Poco M3 Pro yang selalu berani dan nyentrik. Tapi saya suka banget sih sama warna cool bluenya, yang lebih ke arah hijau menurutku, seger gitu. Jadi untuk review kali ini, menurut kalian ya, mana yang paling oke? Realme 8 5G, Redmi Note 10 5G atau Poco M3 Pro? Tulis ya di bawah. Jadi segitu aja video kali ini, terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye!